Ya, kawan, kali ini saya akan memberikan tutorial masalah validasi bertingkat ya. Jadi maksudnya begini, kawan, apabila dalam satu transaksi ya, ini saya berikan contoh untuk transaksi jual-beli gitu ya, kita melakukan pembelian kredit, jadi kalau memang dalam di perusahaan kita transaksinya itu bisa karena beli kredit ya, atau beli tunai, atau juga karena jual kredit, atau juga mungkin ada jual tunai. Nanti kalau ada di tempat teman-teman ada retur, tinggal ditambahkan saja returnya dari retur beli kredit atau retur beli tunai gitu ya, jadi masing-masing ini ditambah retur gitu, kalau diskon juga gitu nanti diskon apa gitu, ya menyesuaikan. Nah, yang penting kalau terkait dengan beli, entah itu beli kredit atau beli tunai, maka di kolom G, kolom kriteria ini yang muncul adalah supplier, kawan. Jadi kalau di sini saya pilih beli tunai, maka di sini muncul supplier, tapi kalau di sini saya pilih jual kredit, maka yang muncul adalah customer. Nah, formula G ini ada di sini, nanti saya jelaskan kawan, ya. Nah, kuncinya apa? Kuncinya adalah pada kolom H, kita ingin dalam satu kolom ini bisa memunculkan nama-nama supplier atau nama-nama customer, tapi tidak bentroan gitu ya. Jadi sepanjang dia yang muncul supplier, maka di sini pilihannya itu hanya nama-nama supplier. Ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya, harapan. Tapi kalau customer, nanti pilihannya juga nama-nama customer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Jadi beda, satu kolom bisa memunculkan data validasi yang berbeda gitu. Nah, ini gimana caranya? Jadi pertama gini kawan, ini nanti validasi pertamanya di sini kawan, ya. Jadi nanti tergantung teman-teman maunya bagaimana, ya. Artinya kebiasaan transaksi di tempat teman-teman itu gimana. Kalau memang ada transaksi jual-beli, kalau tidak ada jual kredit, tidak ada beli kredit, jadi adanya cuma beli dan jual, ya ini cukup beli dan jual, ya. Nah, supaya dia bisa muncul otomatis, ini formulanya kawan, ya. Ini kalau saya perbesar, ya. Nah, ini ya, ini. Ini kan, if, kuncinya kan di sini, ya. Kalau ini beli, maka ini apa yang terisikan, gitu. Jadi jika kurung buka or, kenapa saya pakai or? Karena di sini nanti pilihannya bisa beli atau jual, bisa beli kredit atau beli tunai. Jadi saya, if, kurung buka or, kurung buka, baris pertamanya kan di F6, ya. Ini F, baris 6. Ini, F6 sama dengan beli kredit, diberikan tanda petik, titik koma. F6 sama dengan beli tunai, jadi apabila di F6 itu beli kredit atau beli tunai, kemudian kurung tutup, maka isikan supplier pakai tanda petik, ya. Nah, karena if, jika benar apa, jika salah apa, jika bukan beli, beli tunai atau beli kredit, isikan customer, ya. Jika pilihannya cuma ini, gitu. Nah, kemudian supaya untuk mengurangi ada error, teman-teman tambahkan di depannya. Jika F6, ini, ya. If, kurung buka, F6 sama dengan kosong, kosong diwakili dengan tanda petik dua kali, ya. Maka, titik koma, kosongkan. Ya, kemudian langsung enter. Ya, ini. Teman enter, nanti muncul apa, ada notifikasi apa, enter aja itu. Excel akan menutup kekurangan kurung tutupnya ini secara otomatis, gitu, ya. Nah, jadi ini formula yang ada di kolom G, kawan. Nah, sekarang nama supplier atau customer ini supaya bisa muncul, teman-teman harus bikin dulu daftar supplier dan customer-nya. Ini teman-teman punya, di sini saya contohkan, ini adalah daftar supplier, ya. Nah, kemudian di sini otomatis urut abjad. Nah, supaya apa? Supaya memudahkan kita nantinya, kalau ini supplier, maka pilihan di sini enak sudah urut abjad, kawan. Gitu, ya. Jadi, tidak cari-cari, gitu. Nah, berarti teman-teman, kalau ini saya tambahkan katakan CCC, maka dia akan ngisi. Nah, di sini, otomatis pada tempatnya, sesuai urut abjadnya. Kalau saya hapus, dia juga hilang. Sehingga baris akhirnya di sini harus sama, gitu, ya. Nanti bagaimana membuat ini, sebetulnya sudah ada di channel saya, ya, cara membuat data menjadi urut abjad. Tapi nanti akan saya bikinkan lagi tutorialnya, karena yang pertama itu saya bikin dalam bentuk dua seri, ya. Jadi yang seri satu, seri dua. Ada dua video. Baik. Kemudian yang di customer juga sama. Teman-teman bikin, ya, data customer, kemudian nanti di sini urut abjad otomatisnya, ya. Nah, saran saya, ini jangan dalam satu seat. Kenapa? Kalau ada penambahan di supplier, maka di customer-nya nggak akan terganggu. Jadi bikin sendiri-sendiri, teman-teman. Ya. Demikian pula kalau teman-teman punya barang. Barang dagangannya apa? Nanti di sini urut, kolom B-nya sudah urut abjad secara otomatis, gitu, ya. Nah, masalah penempatannya mau di kolom C, kolom D ini bebas saja. Cuma di sini, saya kebetulan saya samakan saja. Di kolom C, otomatisnya urut abjadnya di kolom B, ya. Barisnya pun juga bebas. Tidak harus sama persis seperti punya saya. Nah, kalau sudah, ini diberi nama, teman-teman. Jadi teman-teman blog, boleh mulai dari abjad pertama, atau mulai dari sini, ya. Terserah saja. Ini teman-teman blog sebanyak mungkin, supaya kalau ada tambahan data, dia otomatis sudah masuk. Kemudian tulis saja di sini. Ini tadi kelompok apa? Barang. Teman-teman tulis. Barang. Ya. Yang penting di sini jangan pakai spasi. Kalau mau dibisa pakai underscore. Ya. Kemudian enter. Gitu. Demikian poin di sini. Nah, untuk supplier. Tinggal teman-teman tulis saja. Supplier. Di sini. Ya. Kemudian yang customer sama. Teman-teman blog beri nama customer. Nah, penamaan yang sudah kita bikin di sini, itu nanti di sini penulisannya harus sama. Dari formula ini. Jangan sampai tadi penamaan kita, tapi formulanya suppliernya P-nya 1. Jadi ini penamaan ini, di formula ini harus mengikuti nama-nama yang sudah kita bentuk di sini tadi. Gitu. Ya. Nah, sehingga pilihannya begitu ini supplier, maka validasi di sini adalah hanya muncul nama-nama supplier. Nah, caranya bagaimana? Berarti caranya ini validasi lagi, teman-teman. Ambil validasi. Ya. Kemudian any value-nya kita berubah list. Kemudian source-nya kita tulis. Sama dengan indirect. Burung buka, ya. Baris pertamanya kan di baris 6. Di sini, kolom H. Nah, itu dari sini. Di kuncinya. Kalau supplier, dia akan munculkan nama-nama supplier. Berarti G6, kata kuncinya. In sama dengan indirect. Burung buka, G6. Kemudian klik OK. Tinggal dikopikan ke bawah. Sehingga di sini nanti jatuhnya adalah G7. Nah, ya. Jadi tidak perlu kita berikan string, ya. Atau tanda dolar. Karena ini akan bergerak terus jadi G8. Ya. Jadi itu, teman-teman. Untuk formula di sini, teman-teman bisa ubah, ya. Kalau mau ditulis jual, ya. Kalau misalkan hanya ada jual dan beli. Maka teman-teman boleh naik F6 sama dengan jual. Berarti tidak pakai OR. Kalau cuma ada jual dan beli, ya. If langsung kurung buka F6 sama dengan jual. Ya. Maka titik koma karena jual customer. Kemudian titik koma supplier. Artinya kalau bukan jual, berarti kan beli. Nah, kalau beli dia memunculkan supplier. Nanti di kolom H-nya, ini validasinya mengikuti dia. Indirect-nya, ini terbentuknya apa di kolom G-nya? Supplier atau customer. Nah, makanya di sini validasinya hanya indirect ke kolom G. Kalau satu kolom di sebelahnya. Nah, ya, sekarang kita masuk yang kedua, kapan? Ya, saya masuk ini. Seat pilih. Nah, bisa jadi, teman-teman, transaksinya ini kan tidak sesederhana ini, kapan, ya. Tentunya ada kolom tanggal. Ini ada beli, kredit, atau beli tunai. Kemudian ada nama kriteria supplier. Nama supplier-nya. Kemudian nama barangnya apa. Ya, mungkin ada kuantitinya. Harga satuan, baru nilai transaksinya. Kan gitu ya. Nanti kalau jual juga gitu sama. Berapa HPP-nya, nanti total HPP-nya berapa. Gitu. Ya, nilai transaksi nanti berapa. Nah, artinya akan banyak kolom. Di sini saya hanya potong sampai nama customer atau supplier. Nah, bagaimana cara mengisi di sini, teman-teman pelajari tutorial saya yang gambarnya ini. Cara filter data di Excel sesuai kriteria yang kita inginkan. Nanti kata kuncinya dari sini, kawan. Ya. Nah, ini kalau tadi kita memilihnya berdasarkan dua kolom. Ya, kalau supplier, maka kolom sebelahnya muncul nama supplier. Tapi sekarang enggak. Kita mau memunculkan data, ya, dari transaksi atau data teman-teman apapun. Kata kuncinya apa yang mau kita munculkan. Nah, kita munculkan di sini nanti formatnya. Tentunya nanti diatur sendiri formatnya, ya. Nah, di sini saya muncul lagi ada nama barang. Ya, ada barang, ada customer, ada supplier. Penamaan di sini harus sama dengan penamaan ini tadi. Barang, ya. Supplier, supplier double pay. Customer juga begitu. Customer di sini sudah ada. Ya, ini kalau saya ini. Ini nanti muncul ada customer. Jadi, tiga penulisan ini yang akan kita pakai di sini sebagai kriteria. Ya, ini boleh teman-teman menggantilah apa istilahnya. Yang penting nanti validasi di sini mengambil dari tiga nama ini yang sudah kita buat. Ya. Kemudian subkriterianya yang di sini itu kalau di sini tadi yang kolom H-nya itu, teman-teman. Ya. Berarti teman-teman ambil data, ambil data validasi, ya. Kemudian any value kita ubah menjadi list. Yang pertama ini yang di-allow. Ya. Tadinya masih any value. Kita ubah menjadi list. Sourcenya, sourcenya kita berikan sama dengan kita tulis indirect kurung buka. Nah, mengacunya ke sini. Satu baris di atasnya E6 ini, ya. E6-nya kita kunci dengan dolar, ya. Nggak dikunci juga nggak. Nggak apa-apa karena ini nggak akan kita tarik kemana-mana, gitu ya. E6. Kemudian klik OK. Jadi, pada saat kita milih barang, maka di baris bawahnya adalah nama-nama barang yang sudah urut abjad. Pada saat kita milih customer, maka di sub-kriteria akan muncul pilihan nama-nama customer. Dan ini nggak akan bentrok, kawan. Ya. Nggak akan crash. Jadi, nggak akan ketimpa, gitu. Supplier. Nah. Sehingga ini bisa meminimalisir, ya, kesalahan. Supplier tapi yang dipilih namanya customer. Jadi, nggak akan terjadi seperti itu, gitu, kawan. Ya. Nah, ini. Baru nanti setelah ini kita pilih, teman-teman pelajari di sini, kata kuncinya pakai yang ini, sub-kriteria, kita memunculkan apa di sini. Kita atur sendiri kolom-kolomnya. Tidak harus semua kolom ini kita munculkan, bisa kita pilih. Nanti pelajari dari sini, ya. Jadi, ini dua hal yang mau saya sampaikan pada teman-teman pada kesempatan kali ini. Bisa secara, apa, horizontal, tapi dengan variasi yang berbeda dengan yang ada di sini, ya. Oke. Silahkan dicoba. Kalau ada kesulitan, hubungi saya. Nomor saya ada di deskripsi. selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati.